Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabarmu kawan? Ku Mr. Andre, aku disini untuk kalian membagikan cerita Tang Wulin anak dewa Tang San sambil menikmati vlog indahnya kampung kami di desa diceritakan Tang Wulin keluar dari laut bersama guru Muye dan diserang monster raksasa dan inilah ceritanya cahaya perak berkilauan menembus pada baju perang perak yang megah seluruh laut sepertinya telah tenggelam di bawah kekuatan yang tak tertahankan yang dihasilkan ketika zirahnya muncul mata Muye bersinar sedikit saat dia menghela nafas dengan lembut armor perang tiga kata ini adalah baju perang pertempuran tiga kata srek ini tentu saja unik Tang Wulin melirik gurunya dengan bingung ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan Tetua Kai Tetua Kai pernah menargetkan mereka sehingga mereka mengerti bahwa dia tangguh tetapi ini masih pertama kalinya mereka melihat Tetua Kai melepaskan kekuatan penuhnya aura yang menakutkan dan sombong seluruh lautan tampaknya terpesona olehnya keberaniannya yang luar biasa sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di lautan Hyper Douluo dengan penambahan armor pertempuran tiga kata berarti ini adalah seseorang yang telah mencapai level limit Douluo Jiwa sage tujuh cincin dengan baju perang dua kata telah mencapai tingkat Douluo biasa sedangkan jiwa Douluo delapan cincin dengan baju perang tiga kata bahkan bisa mencapai tingkat Hyper Douluo peringkat 95. Namun, begitu seseorang menjadi Hyper Douluo itu sangat sulit untuk mencapai peringkat baru pada tingkat yang sama seperti sebelumnya judul Douluo dengan baju perang tiga kata hanya mampu mencapai pijakan yang sama dengan peringkat 96 Hyper Douluo sebagai Hyper Douluo dengan armor pertempuran tiga kata Tetua Kai cukup kuat untuk menyamai peringkat 98 Hyper Douluo saat ini dia sudah hampir menjadi Douluo limit peringkat 99 begitu armor tempurnya dinaikkan menjadi empat kata dia akan mampu memiliki kekuatan di level tertinggi di dunia ini adalah rahasia batin Tetua Kai apalagi menghadapi dua binatang jiwa 10.000 tahun dengan kekuatannya yang setara dengan Hyper Douluo peringkat 98 sekarang dia mampu melawan bis besar dengan basis kultivasi yang lebih tinggi yang mana dari anggota pavilion Dewa Laut di Akademi Srek yang tidak berada di puncaknya aku memberi kamu semua kesempatan lagi untuk mundur sekarang Tetua Kai berteriak dengan nada rendah serahkan dia padaku saat itu sebuah suara aneh bergema di laut dalam segera setelah itu sesosok tiba tiba melayang ke langit di kejauhan langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi biru terang saat dia mengudara yang mengejutkan semua orang laut meletus dan menelan langit melihat dari dua kapal rasanya seolah seluruh dunia tertutup sepenuhnya melihat ini ekspresi Tetua Kai berubah untuk pertama kalinya dan tatapannya menjadi kaku cahaya ungu berkilauan di mata Tang Wulin dengan susah payah dia mengandalkan Purple Demon Ice untuk melihat sosok manusia di kejauhan dengan usaha keras anehnya, makhluk itu humanoid namun, hanya bagian atas tubuhnya yang menyerupai manusia sedangkan bagian bawahnya terbuat dari 12 tentakel yang mirip gurita dia ditangguhkan di udara ketika auranya meledak dengan cepat dan didorong ke sisi Tetua Kai The Great Beast, kata, kata itu keluar dari mulut Muye wajahnya penuh keheranan yang disebut Great Beast adalah Hyper Soul Beast dengan basis budidaya yang melebihi 20.000 tahun pernah ada 10 binatang hebat di benua Douluo 10 Great Beast berdiri tegak di benua ribuan tahun yang lalu beberapa Beast tunduk pada perintah seorang prajurit perkasa yang dikenal sebagai Ice Ice Douluo Huo Yu Hao yang pernah menaklukkan dunia secara brutal sementara yang lain dibunuh olehnya sisa dari Great Beas menghilang tanpa jejak sesudahnya yang terbesar di antara mereka adalah Raja Naga Hitam bermata emas itu dikenal sebagai Dewa Binatang dengan basis budidaya setinggi 800.000 tahun dan itu dianggap sebagai yang terkuat dari semua pada waktu itu Menurut legenda, Ro Ice Douluo pernah melancarkan pertempuran besar dengan Beast God Golden Eye Black Dragon King ini sebelum ia menjadi Dewa dia memenangkan pertempuran pada akhirnya dan Dewa Binatang pergi bersembunyi tidak ada yang tahu apakah itu hidup atau mati sementara itu, Ice Spirit Douluo naik ke dunia Dewa area laut jauh lebih besar dari daratan jadi tentu saja, Great Beas dapat muncul di sini dengan Great Beast dan dua sepuluh ribu tahun Sol Sol mereka akhirnya dilengkapi dengan kekuatan untuk mengancam armada Sosok yang melonjak ke langit berubah dengan cepat tubuhnya mulai mengembang melawan air laut di belakangnya hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi gurita besar berdiameter lebih dari seribu meter laut menjadi ganas di bawah kendali tentakelnya sehingga penindasan bahkan tetua cai tidak dapat menyamai itu Mengaum, Raja Paus Iblis Laut dalam mengeluarkan raungan marah semua binatang jiwa samudera segera mengerumuni dua garis samudera serangan telah dimulai Sosok tetua cai menyala ketika dia berubah menjadi aliran cahaya bulan dia mengangkat tongkatnya tinggi ketika bulan perak yang tergantung di udara menembakkan sinar bulan yang besar itu dipantulkan ke piring perak di ujung tongkat dan dengan cepat membentuk cahaya perak seperti jarum ia melesat ke arah gurita raksasa di kejauhan gurita raksasa melambaikan delapan tentakelnya ketika bintik bintik cahaya ungu yang tak terhitung melayang ke udara dan terbentuk menjadi lapisan yang menghalangi serangan tetua cai ketika dua pusat kekuatan dari kedua belah pihak berselisih manuver ofensif dan defensif kedua kapal sudah dimulai di sisi lain dengan suara menderu yang dalam bola meriam jiwanya keluar dari moncong yang terbuka di sisi kapal meriam jiwa ini didukung oleh arai baterai jiwa yang dipenuhi dengan energi itu bahkan bisa diluncurkan langsung melalui kekuatan jiwa master jiwa ketika diperlukan kekuatan serangan setiap meriam jiwa sangat mengesankan meriam jiwa terkuat bahkan bisa sama merusaknya dengan judul dou luo untuk sementara laut diledakkan sedemikian rupa sehingga terus bergema dengan suara ledakan sementara serangan makhluk lautan samudera jatuh ke perisai pelindung kapal dan meledak menjadi cincin yang menusuk untungnya korps diplomatik kedua pihak telah dilengkapi dengan pertahanan yang kuat dan energi jiwa yang memadai untuk keselamatan perjalanan dengan susah payah mereka masih bisa mempertahankan diri terhadap binatang buah samudera yang melingkari setidaknya untuk saat ini keempat tuan di udara masing-masing memiliki setidaknya tiga kata baju perang dibagi menjadi dua kelompok masing-masing kelompok memblokir raja paus iblis laut dalam dan raja iblis ini adalah batas dari kemampuan mereka karena laut masih merupakan wilayah jiwa binatang buah samudera singkatnya sudah kekacauan tang wulin menyenggol muyeh yang berdiri di sisinya guru apakah kamu muyeh bertindak seolah olah dia tidak ada hubungannya dengan ini dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran di luar tanpa niat untuk berpartisipasi sama sekali wuzang kong menyipitkan matanya saat dia menatap muyeh dengan tajam sosoknya melintas sekali dan dia sudah tiba di udara bintik, bintik cahaya putih bersinar saat sky ice battle armor muncul dan dengan cepat menutupi tubuhnya pedang sky frost muncul dari udara tipis dia seperti meteor saat ia berlari keluar dari perisai pelindung kapal dan ke langit wuzang kong sudah menjadi sage jiwa tujuh, cincin dan ia hampir memiliki kekuatan judul dou luo dengan penambahan baju besi pertempuran dua kata selain itu, dia adalah wuzang kong a devil soul great white shark menemukannya di laut cahaya perak disirip punggungnya berkilauan ketika seberkas cahaya terbang ke arahnya dengan kekuatan penuh cahaya perak itu mirip dengan ujung pisau yang tajam itu tiba sebelum wuzang kong dengan kecepatan kilat the sky frost sword memotong melalui itu sebagai bayangan samar muncul dari udara tipis jarum, jarum es yang halus tumpang tindi dan merobek cahaya perak dengan mudah segera setelah itu, seluruh baju perang wuzang kong bersinar terang dengan cahaya perak dia turun dari langit dan menerkam langsung ke laut jiwa berdering di tubuhnya berkilau secara bergantian ketika cincin jiwanya yang ketujuh tiba, tiba meledak menjadi cahaya adegan aneh muncul, pedang sky frost tiba, tiba membesar saat wuzang kong menyatu dengan pedang semburan kesadaran pedang meledak pedang sky frost kolosal yang panjangnya lebih dari 10 meter turun dari langit itu adalah keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri the sky frost sword tidak bertujuan pada binatang jiwa samudera, tapi ia terjun langsung ke laut sebelum menghilang apa, apa yang dilakukan guru wu, tang wulin dan yang lainnya dipenuhi dengan kebingungan pada saat berikutnya, mereka melebarkan mata mereka dengan takjub laut mulai membeku dari titik bahwa wuzang kong telah memasuki air untayan udara beku yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit saat es yang kencang mulai menyebar dengan cepat ke segala arah jiwa binatang lautan membeku dengan cepat di dalam es es padat menyebar dengan kecepatan luar biasa dalam sekejap mata, itu sudah menyebar ratusan meter sejumlah besar makhluk jiwa samudera membeku, melepas beberapa tekanan dari pertempuran segera oke kita lanjut ke cerita berikutnya disini Muye sangketi sekte tubuh akhirnya masuk pertempuran tatapan Muye sedikit bergerak dia menggunakan avatar jiwanya untuk membekukan laut dan melakukan kontrol penuh setidaknya 20 jiwa makhluk lautan dengan basis budidaya lebih dari 10 ribu tahun disegel di dalam es tapi mengapa dia tidak langsung membunuh mereka? Roar, kapal itu bergetar hebat saat itu perisai pelindung luar sudah melemah hewan, hewan jiwa samudera datang dalam jumlah yang luar biasa dan kedua garis samudera itu terutama dimaksudkan untuk perjalanan panjang dan bukan untuk pertempuran meskipun Mesya menembak satu demi satu ke langit dari kapal sekarang binatang lautan samudera masih memiliki keunggulan setelah perisai pelindung hancur kapal, kapal itu sendiri akan diserang jika lambung kapal mengalami kerusakan signifikan itu mungkin akan menjadi hukuman mati bagi semua penumpang perhatian setiap soul master perhatian setiap soul master kami diserang oleh binatang jiwa samudera meminta sesama jiwa guru untuk segera bergabung dalam pertempuran dan melindungi kapal kami silakan bergabung dengan pertempuran segera untuk mencegah kerusakan lambung kapal dari serangan mahluk buah samudera Tang Wulin melirik Muye Muye tersenyum bergabunglah jika kamu mau kesempatan sebagus ini sangat jarang Tang Wulin memandang ke arah teman temannya dan berbicara dengan lembut ikuti aku dia melangkah maju saat dia berbicara dia melompat meletakkan kaki kanannya di pagar balkon dan mendorong dirinya ke udara terbang keluar kapal rambatan blue silver grass memotong berlawanan arah jarum jam di sekeliling pagar dia turun dari atas dan jatuh ke permukaan beku yang diciptakan Wu Zhang Kong Gu Yue adalah yang kedua untuk melakukan lompatan saat dia melompat lingkaran cincin jiwa hijau mekar dan jatuh ke teman temannya untuk membantu mereka dengan mengurangi berat badan mereka dia melangkah ke rumput blue silver Tang Wulin dan menggunakannya untuk meluncur ke bawah segera setelah itu Ye Xing Lan Yuanen Ye Hui dan Xie Xie mengikuti di belakang hanya Suli Zee yang tersisa tampak pucat pasi aku, aku takut ketinggian Muye tersenyum lembut kamu akan terbiasa setelah beberapa kali mencoba sebelum Suli Zee bisa bereaksi terhadap situasi ini Muye sudah meraih anak kecil yang gendut itu dan membuangnya Wu Lin tangkap dia ada setetes 60 hingga 70 meter dari balkon ke permukaan laut Suli Zee menangis keras tiba-tiba jatuh bebas Tang Wulin baru saja mencapai lantai es pada saat itu dia berbalik dan menyadari bahwa Suli Zee jatuh dari langit Blue Silver Grass merambat dengan cepat Blue Silver Grass nya bermanifestasi dengan ketebalan lengan rumput membentuk jaring besar di langit dan Suli Zee jatuh dari atas ke dalamnya setelah dia memantul begitu momentum telah menghilang sebelum kebangkitan jiwa-jiwanya yang kedua akan cukup bermasalah bagi Grass Blue Silver nya untuk bertahan dalam kecepatan yang kuat tapi, itu berbeda sekarang setelah rumput Blue Silver berkembang menjadi kaisar Blue Silver sinkronisasi dengan Tang Wulin sangat meningkat sekarang kekuatan Tang Wulin bisa langsung ditransmisikan ke rumput Blue Silver hati hati semuanya tanaman merambat Blue Silver Grass muncul dan melilit pinggang teman temannya secara individual keenam dari mereka tetap bersama saat mereka berlari ke arah tepi es mata Gu Yue menyala saat staff elemental nya muncul dari udara yang tipis staffnya melambaikan bola api biru mengirim mereka melonjak ke langit dan melindungi kapal-kapal dari serangan mahluk buas jiwa samudera bahkan Tang Wulin tidak bisa mengatakan seberapa jauh kekuatan spiritualnya telah maju seolah olah bola api itu memiliki mata saat terus berkembang tunggu kami sebuah suara bergema di langit mereka menyaksikan Yue Zheng Yu membentangkan sayapnya dan dia membawa Susia Oyan turun dari sisi lain kapal lengan Yue Zheng Yu melingkari pinggang Susia Oyan wajah menawan Susia Oyan jelas memerah merah keduanya menyentuh tanah dan bergabung dengan teman teman mereka Tang Wulin melirik mereka saat ujung bibirnya tersenyum tidak perlu bagi kita untuk menyerang jiwa samudera itu sendiri kami hanya perlu menghentikan serangan mereka binatang jiwa samudera masih akan melelahkan kekuatan jiwanya terus menerus untuk meluncurkan keterampilan jiwa mereka kami akan menggunakan kekuatan jiwa kami sendiri dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka dari menyerang kapal oke jawab kerumunan serempak mereka bisa melancarkan serangan mereka lebih mudah dengan permukaan es padat di bawah kaki mereka namun mengingat basis kultivasi mereka sendiri itu akan menjadi bunuh diri jika mereka bertarung dengan makhluk jiwa samudera di laut setidaknya seratus binatang buah samudera yang mengelilingi kedua kapal memiliki basis budidaya sepuluh ribu tahun sebagian dari mereka dibekukan oleh Wu Zhang Kong tetapi masih ada banyak pemukul berat mereka tidak takut menghadapi sepuluh arwah binatang peringkat sepuluh ribu tahun tetapi mereka pasti akan binasa jika mereka dikelilingi di tengah laut kapten lindungi aku sampai aku mencapai ujung aku akan membaca mantra aku disana tiba tiba susiaoyan berkata kepada tang wulin jantung tang wulin tersentak sekali dan dia mengerti apa yang akan dia lakukan dia hendak merespons ketika yue zeng yu yang berada di sisinya berbicara aku akan membawamu kesana dengan aman sayap di belakang punggungnya menyebar ketika saint sword muncul dari udara yang tipis dan dia berlari ke tepi es susiaoyan mengikuti di belakangnya tang wulin mengangkat tangannya sekali dua tanaman merambat melilit pinggang mereka untuk mendukung mereka kapanpun diperlukan sementara itu gu yue mengandalkan staff elemennya untuk melancarkan serangan di langit sementara yuan en ye hui mengandalkan air cannon dengan susah payah ye singlan memotong garis garis tebasan pedang di langit untuk menghentikan serangan yang lebih dekat ke permukaan laut sie sie berada di ujung menganggur waspada oleh sisi teman-temannya pertempuran jarak dekat tidak se efektif serangan jarak jauh dalam jenis pertempuran yang mereka lawan pada saat yang sama sementara sie sie merasa frustrasi dia melihat ke arah tang wulin tang wulin juga tidak terampil dalam serangan jarak jauh juga namun dia menatap dengan bingung pada adegan selanjutnya sinar hitam melintas sekali ketika tang wulin meluncurkan cincin jiwa keempatnya karena tekanan dari sejumlah besar binatang jiwa samudera sebelumnya mereka tidak menyadari bahwa cincin jiwa tang wulin sekarang berjumlah empat ada bayangan halus yang samar samar muncul di atas kepala tang wulin begitu cincin jiwa keempatnya mulai bersinar itu adalah gambar meludah dari naga tuan gu yue yang berdiri di sisinya menatap bayangan dengan terkejut segera setelah itu mereka memperhatikan bahwa rumput blue silver yang dilepaskan dari tubuh tang wulin mulai tumbuh liar the blue silver grass merambat dengan kilau keemasan gelap saat grass berubah lebih tebal dan lebih lama dengan kecepatan penuh blue silver grass merambat puluhan meter panjangnya melambai di udara dan berlari langsung ke langit the grass menyerang serangan bisol samudera sangat mengejutkan semua orang setidaknya ratusan tanaman merambat keluar dari tubuh tang wulin mirip dengan ular raksasa yang ditutupi sisik naga dan berkilau dengan kilau keemasan gelap rumput meraih proyektil dari laut menghancurkannya menjadi ketiadaan dengan kekuatan yang mengerikan dan bantalan yang kuat ini adalah keterampilan jiwa kaisar blue silver kaisar wulin yang keempat transformasi tuan blue silver ini adalah keterampilan jiwa amplifikasi umum yang efektif pada sisa tiga keterampilan jiwa secara bersamaan kaisar blue silver akhirnya mengungkapkan kekuatannya untuk pertama kalinya tang wulin merasa seolah olah dia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya kekuatan esensi darah melonjak melalui dia mengalir ke tentakel ini dan melambaikannya di udara seolah olah mereka adalah bagian dari tubuhnya sisik sisik yang menutupi tanaman merambat berkilauan setiap kali seseorang menyerang serangan jarak jauh mahluk buah samudera tidak hanya itu mampu menghancurkan serangan tetapi juga akan melarutkan sebagian energi serangan ada soul master lain yang juga melompat dari kapal termasuk siswa royal star luo academy mereka tidak bisa membantu tetapi melihat apa yang terjadi di pihak tang wulin mereka sudah menatap dengan bingung dari sebelumnya ketika mereka menyaksikan pemandangan luar biasa yang terjadi di depan mata mereka apakah, apakah dia bahkan manusia, apa jiwa bela dirinya, mengapa ada begitu banyak ular biru tua raksasa, mungkinkah itu hydra? jiwa bela dirinya bukan binatang, aku pikir itu adalah jiwa bela diri tipe tumbuhan, tapi aku tidak bisa mengatakan apa itu mungkin itu adalah produk dari transformasi nuklir tipe, jiwa dan binatang buas ini terlalu menakutkan, energi macam apa itu? lihat, bola air yang sangat besar itu larut seperti tidak ada apa, apa ini adalah energi yang sangat kuat, dia memiliki 4 cincin jiwa cincin jiwa keempat itu sebenarnya adalah level 10 ribu tahun oh sayang, ada lagi, berapa banyak kekuatan jiwa yang akan dia konsumsi untuk menghentikan rentetan ini? bagaimana dia bisa terlihat begitu santai? petik 2 apakah tang wulin santai? dia sebenarnya tidak begitu santai untuk sementara waktu, pedang blue silver emperor, nya berhasil memblokir banyak serangan jarak jauh saat mereka meledak di langit tetapi itu juga melelahkannya luar biasa pada saat yang sama namun, dia tidak hanya mengandalkan kekuatan jiwanya tetapi juga kekuatan esensi darahnya keuntungan terbesar dari evolusi kedua jiwa bela diri bukanlah bahwa ia meningkatkan basis kultivasinya tetapi bahwa itu sepenuhnya menggabungkan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah dengan kata lain, jiwa bela dirinya memiliki kekuatan blutlin raja naga emas sedangkan blutlin raja naga emas mampu meminjam kekuatan jiwanya kedua belah pihak saling melengkapi dan akhirnya bersatu dengan cara ini, kemampuan bertarung tang wulin bisa bertahan lama selain itu, ada juga sulizi yang secara konstan memasukkan roti kuk ke dalam mulutnya di sampingnya satu demi satu roti daging kukus besar terus, menerus dimasukkan ke mulut tang wulin dengan ini ditambah minyak ikan hiu putih hantu jahat besar yang telah dia konsumsi sebelumnya esensi darah dalam tubuh tang wulin saat ini sangat gembira dia masih bisa bertahan untuk waktu yang lama semua master jiwa di garis samudera sudah mulai bergabung dalam pertempuran lantai es wu zangkong sangat penting setelah semua, formasi pertempuran soul masters akan terpengaruh jika mereka berdiri di kapal saat mereka meluncurkan serangan mereka tetapi mereka bisa menyerang lebih mudah di permukaan es selain itu, es padat sangat vital dalam melumpuhkan kapal bersambung, lanjut ke part berikutnya ya terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal jangan lupa subscribe, like, dan share see you guys, da, da, bye bye